Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kaiju No.8 Dan kali ini itu sendiri masih mengenai preview untuk episode keduanya Spoiler ya tentu aja Video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan Nah jadi pada episode kedua nantinya gitu kan Kita akan melihat bagaimana Kafka akan mencoba untuk mengatasi masalah perubahan wujudnya Dimana Reno yang ada di sampingnya menyarankan Kafka untuk kabur terlebih dahulu nih gitu kan Saat mereka itu mendengar alarm pertanda kalau Kaiju telah muncul Ya simpelnya kalau Kafka ditemukan pasukan pertahanan maka sudah pasti Kafka akan dibunuh Nah disini kita juga dilihatin mengenai Kafka yang akan melawan seekor Yoju ya Yang tiba-tiba saja muncul di dekat area rumah sakit Dimana hal itu terjadi karena Kafka ingin mencoba untuk menolong seorang anak kecil yang sedang diserang oleh Yoju tersebut Ya sebagai seorang om-om dengan usia 32 tahun menolong Loli adalah tugas yang sangat mulia Nah disinilah kita akan melihat bagaimana Kafka akan memahami perbedaan tubuhnya yang telah menjadi Kaiju Baik power maupun instingnya sama-sama memiliki peningkatan yang cukup signifikan So singkat cerita Kafka dan Reno akhirnya memutuskan untuk mengikuti ujian masuk ke pasukan pertahanan sekali lagi Dimana pada saat ujian tertulis mereka berdua akhirnya bisa lolos Namun masalahnya ada di ujian praktek Dimana sebelum masuk ke fasilitas militer tersebut Kafka akan bertemu dengan salah satu main karakter utama lainnya Yang bernama Shinomiya Kakeru Yang mulai tertarik dengan Kafka saat melihat Kafka ini bisa mengangkat salah satu mobil hanya dengan tangan kosong Ya tentu saja di ujian praktek kali ini itu sendiri akan lebih banyak karakter yang diperkenalkan pada serialnya dari Kaiju No. X ini itu sendiri Seperti wakil Kapten Shou Shiro yang perwujudannya itu mirip-mirip kayak kombinasi dari Kapten Levi digabungin sama Ego dari animenya Blue Lock Terus ada rekan satu angkatannya si Reno ya disini yang bernama Iharu Juga ada Aoi dan juga si Izumo Dan tentu saja hal ini akan jadi lebih menarik lagi saat kita bisa melihat para kadet berbakat ini akan mencoba untuk melawan para Kaiju, Tipe Yoju dengan seragam tempur mereka Yang seragamnya tersebut itu sendiri juga memiliki efek peningkatan kekuatan dan sebagai parameter untuk mengukur seberapa kuat para kadet tersebut Oh iya nilai parameter Kafka di baju ini itu nantinya akan mencapai angka 0 ya alias tidak berbakat sama sekali gitu kan Dan itu membuat wakil Kapten itu tertawa terbakba karena baru kali ini ada manusia yang nilai parameternya itu 0 gitu kan saat menggunakan baju tempur dari milik pasukan pertahanan tersebut Dimana semua itu akan bisa kita lihat nantinya pada episode kedua dari animenya Kaiju No. X Yang akan kembali tayang nanti pada tanggal 20 April 2024 pas banget sambil nungguin event dari Bitcoin Helping gitu kan Yang mana animenya ini itu sendiri nantinya bisa kalian lihat pada aplikasi Beastation ya tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih Dan ya akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini cuman pengen ngebahas mengenai update preview terbaru dari animenya Kaiju No. X Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani